Aduh, mama lihat, sapu haki, suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Kementara untuk dinas perikanan Madire sangat mendukung untuk konservasi di kampung latin ini dan kelompok memenuhi verifikasi kriteria yang ditentukan untuk lolos dari verifikasi itu. Akhirnya puji Tuhan pada hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 8 Juli kemarin, tim dari Roka Pespel Sorong. Roka Pespel Sorong. Pespel Sorong itu pengelolaan sumber raya pesisir dan lauk sorong. Tetapi Pespel Sorong ini punya cabang juga di Papua, yaitu di Perauke. Wilayah kerjanya ada di Papua juga, yang ditempatkan di Perauke. Jadi Pespel Sorong ini perpanjangan tangan dari Kementerian Perautan Perikanan. KKP, jadi ini adalah bantuan dari pusat atau dari Kementerian Perautan Perikanan atau KKP melalui kantor Loka Pespel Sorong. Jadi semua yang bergerak tidak konservasi mendapat bantuan ini. Seperti itu. Dan nilai bantuan itu mungkin Bapak-Bapak-Bapak Jorong sudah baca ya, sudah lihat. Senilai Rp 9.493.300. Senilai. Nah, nilai ini dijadikan dalam bentuk barang. Jadi bantuan kalau dari pusat tidak pernah kasih uang ya, kasihnya barang. Kenapa? Kalau uang nanti mungkin tidak digunakan, bisa disalahgunakan. Sehingga harus dalam bentuk barang. Jadi barang yang dikasih itu, yang saya dikasih itu, jadi Bapak-Bapak Jorong sudah mendatangani berita cara serah sempurna. Ya. Dan ini, akan saya baca barang-barang yang diserahkan dalam bentuk bantuan ini. Ini yang pertama yaitu mesin motor tentu yang mahal 15 pk. Kemudian, bodi longboard feeder dengan panjang 7 meter. Kemudian, senter kepala. Sebanyak 3 unit. Jadi ada 3 setelah kepala ya. Akhirnya saya bilang kelapa lagi. Lalu, yang keempat, tawa terang. Tawa terang ini nanti digunakan untuk sarang. Sarang telur penuh yang didapat lagi. Sarang telur penuh yang didapat. Yang Bapak Ibu Dorong sudah lihat, Bapak dan kelompok sudah berhasil membuat ekonisata ya di kampung ini. Bagaimana masyarakat begitu pendira, senang, datang untuk melepas anak penuh atau suci. Itu adalah keberhasilan dalam melakukan konservasi. Jadi, sarang itu dilindungi nanti dengan tawa terang itu. Lalu, ada airator. Lalu, ada airator. Airator itu untuk nanti kukik yang sudah menetas itu dimasukkan di bag. Airator dipasang supaya ada oksigen dan mereka sehat. Seperti itu. Lalu, ada laptop. Laptop ini fungsinya kenapa sampai harus dapat laptop juga? Karena akhirnya dapat berapa sarang. Setelah sarang dijaga hasilnya berapa cuci. Berapa telurnya, berapa cuci yang menetas. Jadi, semua itu harus dijad dalam bentuk laporan. Kenapa, ya laporan itu menimbulkan bahwa konservasi itu tidak berhenti sampai di situ. Dia akan tetap terus jalan dan terus jalan. Dan pada saat dia terus jalan, akan ada lagi peningkatan-peningkatan. Akan ada lagi mungkin bantuan-bantuan lain yang kita sudah tahu ke depannya. Mungkin nanti besok-besok, ya siapa tahu ya. Namanya juga, kita tidak tahu. Di Pulau Seribu itu dapat bantuan dari luar negeri. Kukik itu menjadi lebih besar, tapi dia tetap tinggal di bab. Jadi ada proses pergantian. Air laut terus menerus dengan alat yang sudah canggih. Jadi tidak sampai di Pulau Seribu demikian. Tidak ada bantuan. Jadi, setiap orang datang. Kalau lepas tukis itu kan hanya, ya masa peneluhan kan. Tapi, dengan adanya penyul yang ditangkar sampai dia besar. Akan mengundang orang setiap saat pun datang. Setiap minggu bisa datang. Tidak ada tukis, tapi ada tukis yang mulai membesar yang dipelihara. Itu namanya penangkaran. Mudah-mudahan saya juga berharap bisa sampai ke situ ya. Kalau sudah sampai ke situ, turis itu bukan hanya di Nadire. Yang kayak kemarin ya, Bapak sudah lihat turis-turis lokal yang datang. Tapi kalau sudah jadi penangkaran, akan ada turis-turis mancanegara. Jadi, waktu ini bisa bersaing dengan kuatis sore. Karena kuatis sore itu, turis-turis mancanegara datang dari tumpah. Nah, nanti mudah-mudahan kalau berkembang, turis-turis mancanegara datang untuk lihat penyu. Jadi, tidak hanya cerita, orang bilang, ah hoax kap, kalau sudah biru itu ada penyu, itu tipu. Padahal dong datang, oh iya ada nih, betul. Nah, begitu, Pak. Jadi, mudah-mudahan ada peningkatan untuk itu. Jadi, bantuan ini harapkan digunakan untuk monitoring dan pengawasan macam-macam begini. Jadi, tidak untuk digunakan yang berbarang. Supaya yang dipakai ini tetap terjaga dan alat-alatnya tetap dalam kondisi yang baik. Jadi, Bapak Ibu Darang, ya, patut berbangga ya dengan hasil yang sudah dicapai. Tetapi, jangan hanya sampai di sini, semoga terus punya semangat untuk tetap menjalankan konservasi perlindungan penyu. Bukan hanya lagi di kampung makini, sebesar cerita tuh kampung-kampung sekangga, kampung yang jauh-jauh pun. Kamu jauh bunuh penyu lagi, ketung saja sudah jaga, ketung sudah lindungi. Jadi, coba-coba datang tangkap penyu di sini. Wah, itu berhadapan yang kami. Ya, mungkin begitu kata kasar. Jadi, sudah harus betul-betul membuat suatu komitmen bahwa tidak boleh ada yang mengambil lagi penyu. Sampai mungkin nanti populasi yang beri-bagu, ya, karena dia semangat. Mungkin, itu saja dari saya. Pelatihan Peminggu, Dora. Saya siapkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.